Intro Sebelum kita lanjutkan dialog kita, pemirsa rekan Poppy Zedra akan mencoba menjabarkan perihal polemik terkait pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode. Silahkan Poppy. Baik Fale dan juga pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa memang polemik soal pembatasan masa jabatan presiden maupun wakil presiden ini memang kembali marak diperbincangkan. Nah terkait hal ini, masyarakat kini terbelah dalam memahami ketentuan yang tercantum dalam institusi negara, yaitu Pasal 7 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu seperti apa? Saya akan mencoba memaparkannya untuk Anda mengenai multitafsir dari dua periode wapres ini. Kita lihat dulu aturan dari masa jabatannya. Ini kalau dilihat, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan saja. Oke, selanjutnya kita lihat di Pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ini menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Lalu ini kita lihat lagi bagaimana tafsir tentang aturan dari masa jabatan ini. Ada beberapa tafsir. Yang pertama adalah seseorang diperbolehkan memegang jabatan presiden atau wakil presiden lebih dari dua periode masa jabatan pada jabatan yang sama asalkan tidak menjabat dalam dua periode berturut-turut. Jadi tidak boleh dua periode berturut-turut ya. Selanjutnya tafsir yang kedua ini mengemukakan bahwa seseorang hanya boleh memegang jabatan presiden atau wakil presiden dua periode masa jabatan pada jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak. Jadi itu adalah tafsir aturan dari masa jabatan. Tapi kita lihat juga bagaimana ragam pendapat dari para ahli berikut ini. Anda bisa lihat di sini ini adalah pendapat dari Mahfud MD, pemirsa. Yaitu seseorang bisa memegang jabatan sebagai presiden dan wakil presiden hanya untuk dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak. Selanjutnya kita lihat lagi Fajar Laksono ini juri bicara MK juga bicara bahwa secara hukum tidak boleh ada orang yang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden lebih dari dua kali masa jabatan. Wahyu Setiawan Komisioner KPU ini bicara mengenai pendapat juga soal masa jabatan presiden. Ada ketentuan bahwa pejabat politik tidak boleh menduduki posisi kedua kali dalam posisi jabatan politik yang sama meskipun tidak berturut-turut. Lalu Cahaya Kumolo ini Menteri Dalam Negeri juga bicara bahwa masih debat kusir ya. Pengertian dua periode itu maksudnya berturut-turut atau tidak. Jadi dia meng-highlight mengenai apakah pengertian dua periode itu berturut-turut atau tidak. Selanjutnya ini adalah pendapat dari Margarito Kamis, pakar hukum Tata Negara di Indonesia, Jika masih mungkin menjadi cawapres karena norma itu menunjuk pada masa jabatan secara berturut-turut. Nah ini Pak Jika, Pak Jika kan tidak berturut-turut menjadi wapres jadi dia bicaranya seperti itu. Jadi norma itu menunjuk pada masa jabatan secara berturut-turut. Demikian file informasi yang bisa saya share untuk Anda terkait dengan multitafsir dua periode masih jabatan ini. Baik, terima kasih popi atas informasinya. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa dan saat ini sudah bergabung bersama kami. Hasim Masari, Komisioner KPU, sangat sore. Terima kasih bergabung bersama kami, Pak Hasim. Ya Pak Hasim, ini dari KPU sini bagaimana memandangnya kalau kemudian wacana memajukan Yusuf Kala sebagai calon waktu presiden mendampingi Joko untuk periode kedua ini diajukan oleh partai-partai pendukungnya? Yang harus dipahami begini Mbak Daniel ya, bahwa KPU ini penyelenggara pemilu. Mandat KPU itu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang paling penting. Supaya kemudian KPU tidak terjebak dalam posisi polemik ya. Bahwa saya secara pribadi sehari-hari latar belakang saya pengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum Undip itu ya. Sebagaimana Mas Refli Harun juga pengajar dan ahli kumtata negara. Tadi dalam situasi ini saya juga tidak akan mengambil porsi yang itu adalah porsinya Mas Refli Harun. Karena sebagai penyelenggara pemilu posisi saya KPU ini adalah menjalankan mandat undang-undang. Nah, dalam undang-undang pemilu nomor 7 2017 itu ditentukan ada dua hal ya. Di dua tempat yang berbeda. Satu tadi diungkapkan infografisnya di pasal 169 ditentukan bahwa salah satu syaratnya adalah belum pernah menduduki jabatan presiden atau wakil presiden untuk dua kali masa jabatan ya. Dan kemudian di ketentuan yang lain di pasal 239 itu ditentukan tentang syarat. Syaratnya itu adalah orang yang mau menjalankan diri itu membuat surat pernyataan bahwa dirinya belum pernah atau tidak pernah menduduki jabatan sebagai presiden atau wakil presiden untuk dua periode masa jabatan. Dua periode. Tapi kalau misalnya ada soal kan ini tidak berturut-turut itu bagaimana? Kan itu tidak juga tercantum di surat pernyataan kata-kata bahwa ada berturut-turut menjabat selama dua periode. Kalau saya mengikuti pendapat Mas Refli yang berkaitan dengan pasal 7 undang-undang dasar kita ya dan juga Mas Haji dan Totohari tadi, semangat pasal 7 itu kan waktu dirumuskan sepanjang yang saya ketahui itu adalah konteksnya untuk membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini membatasi seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan presiden, wakil presiden secara berlama-lama. Sehingga secara kepantasannya itu kemudian dibatasi di kedudukan yang sama apakah jabatan presiden atau wakil presiden itu dalam jabatan dua kali periode. Nah tentang satu periode, apa itu namanya, seingat saya Mahkamah Konstitusi pernah membuat satu putusan ukuran jabatan satu periode sudah tercapai atau belum itu kalau seseorang menduduki jabatan itu sudah lebih dari separuh masa jabatan ya. Kalau lima tahun ya sudah melampoi atau sudah melampoi melewati dua setengah tahun itu dihitung sebagai satu periode. Jadi pada prinsipnya sekali lagi kami di KPU bekerja mengikuti apa yang ditentukan di undang-undang ya. Jadi kalau melihat situasinya kan kemudian bisa dilihat siapa orang-orang di Indonesia yang pernah jadi presiden, siapa orang-orang di Indonesia yang pernah jadi wakil presiden. Dan itu orangnya kan tidak banyak. Sehingga bisa dihitung, bisa dilihat, bisa dikalkulasi siapa saja yang pernah menduduki jabatan presiden, siapa yang pernah menduduki jabatan wakil presiden, dan berapa kali beliau-beliau pernah menduduki jabatan itu. Baik. Kalau dilihat itu memang tidak pernah ada yang melebihi dari dua kali ya, walaupun kita tidak bisa bilang berturut-turut, tapi rata-rata memang hanya dua kali saja. Nah kalau ini ada rencana untuk kemudian mengajukan judicial review, ataupun meminta fatwa kepada MK, dari KPU bagaimana? Apakah kemudian akan menunggu prosesnya, atau apa yang akan dilakukan? Undang-undang ini kan membentuk pembentuk undang-undang. Kalau dalam konstitusi ditentukan bahwa pembentuk undang-undang adalah DPR, dan pembahasan-pembahasannya bersama-sama presiden atau pemerintah. Sehingga kalau ada judicial review, ada uji materi terhadap materi norma yang ada di undang-undang terhadap konstitusi, apakah pasal itu konstitusional atau tidak, maka kemudian yang menindaklanjuti dalam pandangan saya, mestinya adalah pembentuk undang-undang dulu. Karena KPU ini bekerja semata-mata melaksanakan apa ketentuan yang ada di undang-undang. Jadi misalkan, misalkan tidak, misalkan ya, saya belum tahu, misalkan ada orang mengajukan permohonan bahwa pasal itu, dua pasal tadi itu di undang-undang pemilu dinyatakan inkonstitusional, karena misalkan urusan berturut-turut atau tidak berturut-turut, sehingga kemudian orang yang sudah penduduki itu ditafsirkan oleh MK buleh, ya maka kemudian dalam pandangan kami, rumusan di undang-undang juga harus diberesin dulu, direvisi dulu, supaya kemudian rumusannya itu tidak menurutkan tafsir yang macam-macam lagi, supaya tidak teromba ngambing lagi. Oke, jadi kita menunggu proses untuk judulnya reviewnya. Nah, kalau dari Golkar ini bagaimana? Ini katanya, kalau kita kutip dari pernyataan dari Mendagri, ini katanya debat kusir yang sebenarnya itu tidak perlu dipermasalahkan, karena bisa saja ditafsirkan dengan yang berbeda, sehingga akhirnya bisa meloloskan rencana untuk mengajukan Yusuf Kala. Terus dari Golkar? Ya, Golkar tidak memandang itu sebagai debat kusir, karena istilah debat kusir itu kan punya konotasi negatif atau pejoratif, sebuah debat yang tidak ada manfaatnya, yang cuma berputar-putar berkepanjangan, berputar-putar tidak berkesudahan, yang cuma menghabis-habiskan waktu. Saya rasa ini dari perspektif akademik juga positif ya, perdebatan-perdebatan tersebut. Bahwa dari sudut pandang KPU, KPU itu kan penyelenggara pemilu, ya pekerja berdasarkan undang-undang yang ada, kalau nanti misalnya ada yang akan mengajukan judicial review, ya itu tidak, KPU juga tidak perlu terlalu pusing dengan judicial review itu, sampai MK memutuskan hasil judicial review itu, dan sampai ada tidak lanjut pembuat undang-undang, yang nanti akan menjadi pegangan. Selama itu belum ada, ya KPU menjalankan itu. Saya rasa Partai Gulkar ya berada pada posisi itu juga. Tetapi Partai Gulkar memandang positif perdebatan-perdebatan tersebut, dan juga bisa dipahami, kalau saya melihatnya secara pribadi dari perspektif politik ya, ini bukan keputusan Partai Gulkar, karena seperti sekatakan tadi, Partai Gulkar belum pernah membicarakan, resmi atau tidak resmi, formal maupun informal. Dari perspektif politik munculnya nama Pak JK untuk diusung kembali, itu juga mempunyai tujuan-tujuan politik, kan? Menurut Anda, apa tiba-tiba muncul kembali? Ya, saya rasa bisa saja untuk mengurangi kegaduan-kegaduan tentang siapa yang akan jadi jawab pres. Ini kan kita tahu semua partai politik yang berada dalam koalisi pendukung kembali Presiden Joko Widodo untuk maju pada pemilu 19 yang akan datang, kan sebagian besar meskipun tidak seluruhnya, itu sudah mengajukan nama sendiri-sendiri. Jadi setelahnya Pak JK di jalan tengah lah ya? Aduh ya, Pak JK jalan aman, jalan tengah. Mungkin dengan munculnya nama Pak JK, dengan kewibawaan dan senioritas Pak JK akan menjadikan calon-calon yang lebih mudah mungkin menjadi menahan diri. Bisa juga, tapi bisa juga ini sebuah keputusan real, tetapi semacam tes kepada publik kira-kira reaksinya seperti apa. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi, tetapi sekali lagi Partai Gulkar belum pernah membahas suara tersebut. Pak Renfri, kalau misalnya untuk alasan tadi, misalnya ya sudah untuk menjaga jalan tengah, kemudian maka diajukanlah misalnya judis review untuk bisa meloloskan. Yusuf Kala, menurut Anda ini alasan yang kira-kira bisa diterimakah untuk kemudian bisa direvisi misalnya? Ya, kalau judicial review itu hak orang ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau normanya yang saat ini, ius constitutum istilahnya, yaitu hukum yang berlaku saat ini, itu sudah clear, tidak ada lagi multitafsir. Kenapa? Karena pasal 169N penjelasannya itu mengatakan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jadi sudah jelas. Jadi kalau orang mengatakan... Tidak harus utuh 5 tahun. Bahkan tidak harus utuh 5 tahun pun dianggap satu periode. Jadi kalau ada yang mengatakan itu masih multitafsir, itu nggak benar. Tadi saya lihat ada teman saya, Pak Margarito, mengatakan bahwa dia hanya membaca pasal 7-nya, tapi dia tidak membaca undang-undang penjelasannya. Karena tafsir resmi dari pasal 7 itu tentu undang-undang yang existing. Nah, tetapi kalau kemudian ada yang mengajukan judicial review, dan judicial review itu terhadap undang-undang yang mengatakan boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, yang penting dua periode, maka kemudian itu akan menjadi subject to review. Nah, tadi saya katakan, mana pilihannya? Apakah kita akan memilih the original intent, maksud pembentuk undang-undang, apakah kita memilih kebutuhan sekarang, the living constitution, yang kadang-kadang bisa berubah. Original intent itu kadang-kadang dalam keputusan MK bisa diabaikan. Nah, itu satu soal. Soal lainnya, sebenarnya kan perdebatan wakil presiden seperti yang ditanyakan tadi, itu bisa jadi. Memang perdebatan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang berpikir di atas kertas, Jokowi akan terpilih lagi sebagai presiden. Bahkan bisa calon tunggal, coba bayangkan. Makanya saya, demi demokrasi ke depan, saya sebenarnya tidak setuju, namanya presidential threshold, ya kan? Karena tadi, kenapa bisa calon tunggal? Ya sederhana. Ketua DPR-nya Pak Hajrianto bahkan pernah bilang, kalau bisa calon tunggal. Karena, ya tinggal, kalau misalnya meninggalkan Gerindra dan PAN misalnya, Gerindra dan PAN saja tidak bisa mencalonkan satu paket calon. Nah, karena itu, ketika kemudian Pak Jokowi sudah menguat, maka kan pertanyaannya yang berebutkan untuk wakil presidennya. Maka, kalau posisi Pak Jokowi misalnya tidak akan terkalahkan, bukan hasil survei atau bahkan calon tunggal, maka kan dia bisa menunjuk siapa wakil presidennya secara otonom. Karena tidak berpengaruh pada elektabilitas lagi. Itu seperti kondisi SB tahun 2009. Tapi kalau seandainya nanti dia punya rival yang kuat, dan namanya kan tidak jauh-jauh dari Pak Prabowo dan Anies Baswedan mungkin ya, maka kemudian, kalau memang elektabilitasnya, ya mungkin ini menanjak, ini stuck, dan lain sebagainya, maka dia membutuhkan seorang wakil presiden yang bisa meninggikan elektabilitas dia. Nah, dalam konteks ini, maka kemudian tidak bicara lagi siapa yang kemudian akan didorongkan ke Pak Jokowi, tapi siapa yang kira-kira akan menjamin Pak Jokowi tetap terpilih. Nah, ini yang kemudian orang menjadi ribut begitu. Ribut cowok pres ya. Baik, kita akan bahas lagi nanti apa implikasinya kalau ternyata Jujutia Review atau MK kemudian mengatakan, ya bisa dua kali masih dapatkan. Kami akan kembali saja berikutnya, Pemirsa.